Halo co-friends, di soal ini ditanyakan berapa gram bahan bakar uranium yang terpakai setiap hari untuk membangkitkan daya listrik sebesar 200 kW dari reaktor atom. Nah disini kita menulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui, yang diketahui adalah daya listriknya 200 kW, lalu ada ARnya atau masa relatif dari uranium sebesar 235 gram per mol yang ada disini yang dilingkari, lalu ada energi per pemecahan intinya sebesar 300 mega elektron volt. Dia pemecahan inti, maka ini per inti, lalu waktunya 1 hari, karena daya ini watt dalam sekon dihitungnya, maka waktunya nanti kita ubah dulu ke dalam sekon, yaitu 1 hari dikali 24 jam, dikalikan 1 jam itu adalah 3600 sekon. Maka ditanya berapa masa dari uraniumnya? Nah kita tahu bahwa besar energi dari reaktor, yaitu daya dikalikan waktu. Sedangkan energi dari visinya atau pemecahan inti, ini adalah mol dikalikan Na atau bilangan Avogadro yang menunjukkan jumlah partikel, dikalikan energi visinya atau energi pemecahan per inti. Nah mengapa dikalikan mol dan bilangan Avogadro? Karena bilangan Avogadro ini melambangkan seberapa banyak partikel atau inti yang berada dalam 1 mol, yaitu yang kita tahu nilainya adalah 6,023 dikalikan 10 pangkat 23. Seperti itu. Nah maka dari itu ini berpengaruh untuk menentukan jumlah inti yang terpecah. Maka karena kita mendapatkan perumusannya seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa energi dari daya listrik ini tentu saja akan sama dengan energi dari pemecahan visi. Karena energi pemecahan visi ini tentu saja akan membangkitkan daya listrik yang berpengaruh ke energi reaktornya ini. Seperti itu. Maka kita peroleh energi reaktornya ini adalah daya dikalikan waktu sama dengan mol. Nah di sini mol ini adalah masa per masa relatifnya atau di sini kita simpulkan AR sama saja. Jadi kita simpulkan di soal ini, ini dibagi dengan MR. Dikalikan NA, dikalikan energi visinya. Nah di sini kita dapat masukkan angkanya. Jadi di sini kita bisa tulisnya AR. Tidak apa-apa, sama saja. Nah kita masukkan angkanya ini 200 dikali 10 pangkat 3 Watt. Ini kita ubah dulu ke dalam satuannya yang satuan internasional. Dikalikan 24 dikalikan 3600 sama dengan. Masa dibagi, masa relatifnya atau ARnya 235. Dikalikan 6,023 dikalikan 10 pangkat 23. Dikali 300 dikali 10 pangkat 6. Dikali 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Nah di sini 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 adalah konversi dari elektron volt ke Joule. Nah maka dari itu kita harus ubah elektron volt ini menjadi Joule dengan mengalihkan elektron voltnya dikalikan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Seperti itu. Karena kita ingin menyesuaikan satuannya. Karena satuan di daya reaktor atau yang sudah dikalikan waktu menjadi energi reaktor ini adalah satuannya Joule. Sehingga kita harus samakan di ruas kiri satuannya. Di sebelah kiri ini satuannya adalah Joule. Dan sebelah kanan ini juga satuannya adalah Joule. Seperti itu. Maka kita bisa hitung masanya. Yaitu seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya. Lalu kita hitung. Kita dapatkan hasilnya adalah 0,14 gram. Seperti itu teman-teman untuk pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.